Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alvin Nia Yadom Saya dari Surabaya Di sini saya sedang mengikuti lomba video yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI DIY dengan tema Halal Lifestyle untuk hidup yang sehat berkualitas dan tangguh Dengan judul Stylish with Cosmetics that are calling halal Don't choose cosmetic Carefully look for halal ones Tahu gak sih Apa itu halal lifestyle? Halal lifestyle merupakan sebuah gaya hidup yang mengamati dan selaras dengan prinsip syariah yang dapat diterapkan semua orang termasuk milenial Dalam penerapannya halal lifestyle biasanya meliputi sector fashion dan makanan yang semuanya bernuansa ikhlami Setiap orang tentu memiliki fashionnya masing-masing Seseorang yang menerapkan halal lifestyle sudah tentu akan memperhatikan mulai dari gaya berpakaian, kosmetik, dan barang lainnya yang sesuai dengan carihan Islam Tidak hanya dari gaya fashion yang harus sesuai dengan carihan Islam apa yang mereka makan akan selalu memperhatikan kehalalan dari produk tersebut dan sesuai dengan syarat Islam Kalau kosmetik halal, pernah denger gak? Kosmetik halal adalah produk kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga resmi seperti LPPOM, MUI Untuk mendapatkan legitimasi halal produk kosmetik halal harus memenuhi standar tertentu seperti dibuat dari bahan atau bahan baku bahan tambahan yang halal Proses pembuatannya termasuk alat, mesin, tahapan produksi yang tidak mengandung unsur haram Halal adalah standar mutu tertinggi dalam Islam Halalan toyiban merupakan manifestasi dan konsep tertinggi dalam standar mutu Sebagai muslim yang taat tentunya sadar dan paham untuk menggunakan produk yang halal lagi baik Maka dari itu, penting bagi kita, umat muslim untuk selalu memperhatikan kehalalan dari suatu produk Ketentuan hukum menurut MUI yaitu penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh Dengan syarat, bahan yang digunakan adalah halal dan suci ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara syari dan tidak membahayakan Yang kedua, penggunaan kosmetika dalam yaitu untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis hukumnya haram Yang ketiga, penggunaan kosmetika luar atau tidak masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi diperbolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian atau tadhir syari Yang keempat, penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi untuk keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, penyamanan, kelapangan Tidak ada keringanan untuk memanfaatkan kosmetika yang haram Yang kelima, penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan Yang keenam, produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia yang ketujuh, produk kosmetika yang menggunakan bahan atau bahan baku bahan aktif atau bahan tambahan dari turunan hewan halal atau berupa lemak atau yang lainnya yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makrutahrim Sehingga harus dihindari Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya Padahal unsur haram yang tidak boleh ada di dalam kosmetik yaitu unsur dari babi dan anjing hewan buas dan tubuh manusia darah, bangkai, hewan halal yang penyembelihannya tidak sesuai dengan secara Islam unsur yang harus diwaspadai seperti placenta, gliserin, kolagen, lactate acid, hormon vitamin, aneka perwarna, pewangi, dan lain-lain Menurut ketua MUI, Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam Islam, hukum mengonsumsi obat dari vaksin sebenarnya sama dengan hukum mengonsumsi produk pangan yakni harus halal hal tersebut antara lain didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda yang berbunyi Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan obat bagi setiap penyakit maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram sebagai umat muslim harus pandai memilah barang yang halal dikonsumsi atau tidak sebelum mengonsumsi suatu barang bisa dilihat dari kemasannya apakah produk sudah tersertifikasi halal atau belum sebaiknya memilih barang yang sudah ada jaminan halalnya karena sudah terjamin halal, sebuah produk yang sudah memiliki sertifikasi halal dalam perusahaan yang mengelola pasti memiliki supervisor untuk mengawasi kinerja produksi barang tersebut tujuannya adalah untuk memastikan barang yang diproduksi tetap baik, bersih, dan halal dampak dari mengonsumsi produk halal bisa dari bentuk apa saja dari segi kesehatannya, segi lancarnya dalam mencari rezeki, lancar dalam mencari ilmu, hati yang bersih dan tenang serta menjadi umat muslim yang taat akan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh